Halo guys, Hari Raya Tabernakel, jatuhnya pada bulan ke-7, hari ke-15 di setiap tahunnya. Dan Hari Raya itu sesuai dengan kutipan EP 388.5 itu suatu Hari Raya dalam mengungkapkan rasa syukur atas kemurahan Tuhan karena banyak berkat-berkat yang mereka panen pada saat itu. Ada buah-buahan dari kebun anggur, dari kebun saitun, itulah saat-saat itulah mereka berkumpul untuk melakukan satu perayaan sebagai pengungkapan syukur mereka kepada kemurahan Tuhan kepada mereka selama satu tahun. Dan itulah adalah Hari Raya yang terakhir dalam tahun mereka atau musim perayaan mereka. Inilah fungsi vis of Tabernakel adalah bersuka cita atas berkat-berkat spiritual, yaitu semua kesalahan kita tidak diingat oleh Tuhan lagi. Kutipan EP 388.6 Terima kasih Jadi tujuan vis adalah untuk kita mengingat bahwa siara umat Israel waktu mereka di Padang Belantara, yang mana mereka meninggalkan rumah-rumah mereka dan tinggal di pondok-pondok. EP 389.1 Jadi fungsi vis of Tabernakel keempat adalah untuk mendorong hati orang tua dan muda dalam pelayanan kepada Tuhan dan pergaulan orang-orang dari berbagai penjuru untuk mengikat mereka kepada Tuhan dan kepada satu sama lain. EP 389.1 Inilah fungsi vis of Tabernakel untuk menyemangati dalam pelayanan kepada Tuhan berdasarkan kutipan EP 389.3 Fungsi daripada vis of Tabernakel itu tidak hanya menunjuk kembali pada pengembaraan di Padang Gurun, tetapi juga ke depan di mana alam semesta akan bersatu dalam pujian penuh untuk memuji Tuhan. EP 389.4 Inilah fungsi vis of Tabernakel untuk mengumpulkan semua orang tembusan Tuhan dengan aman kekanaan surgawi dan dibebaskan dari perbudakan kutukan berdasarkan kutipan EP 39.1